Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1754 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Jantung Ruang Dan jantung ruang itu adalah kontrol atas dunia kacau yang masih diperkuat Jika dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang Suatu hari inti dari dunia kacau akan menjadi jantung ruang Mata Qin Chen menjadi sangat tegas Mas Qin Chen tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi Pada saat ini Chen Shishi dan yang lainnya terbang dengan cemas Dan mereka dengan gugup memeriksa tubuh Qin Chen mata mereka semua merah Aku baik-baik saja kata Qin Chen Qin Chen dengan lembut membelai kepala mereka Meminta maaf karena telah membuat Yu Kianshu dan yang lainnya khawatir Pada saat ini wajah Chen Shishi tiba-tiba menjadi pucat dan ada gelombang kekacauan di tubuhnya Wajahnya sedikit berubah dan dia berusaha untuk tidak bersenandung Tubuhnya sedikit gemetar tidak ingin Qin Chen melihat petunjuknya bahwa dia sedang sangat kesakitan Akan tetapi bagaimana mungkin Qin Chen tidak dapat memperhatikan hal ini Dia buru-buru meraih tangan Chen Shishi Chen Shishi apakah kamu baik-baik saja Kata Qin Chen Aku baik-baik saja jawab Chen Shishi Dia menahan rasa sakitnya Dan senyum muncul di sudut mulutnya Yang cocok dengan wajahnya yang pucat Membuatnya semakin menyedihkan Nah Qin Chen mengapa lukanya semakin parah Kata Kaisar Agung Yeoming Dia melirik Chen Shishi dengan curiga Ekspresinya tiba-tiba berubah dan Kaisar Agung Yeoming tidak bisa menandiri untuk tidak berbicara Mendengar itu Chen Shishi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata Senior Kaisar Yeoming aku baik-baik saja Apakah tidak apa-apa Kaisar Yeoming berkata lagi dengan ekspresi jelek Apakah tidak apa-apa asalmu terluka seperti ini Bocah Qin Chen sudah berapa lama Kaisar ini tertidur lelap Kata Kaisar Agung Yeoming Dia tiba-tiba menatap Qin Chen Hanya beberapa bulan Jawab Qin Chen Beberapa bulan Kaisar Yeoming terkejut Ekspresinya menjadi lebih serius Hanya dalam waktu sesingkat itu Namun lukanya telah memburuk begitu parah Tidak mungkin Kembali ke alam semesta Asli di wilayah 13 bintang alam surga Jelas tidak ada luka serius seperti ini Di mana ini Ada yang salah Mengapa erosi kekuatan jurang berkembang begitu cepat disini Kata Kaisar Agung Yeoming Dia tidak dapat mengetahuinya Luka Chen Sisi berkembang jauh lebih cepat dari yang dirinya harapkan Alasan mengapa luka saudara perempuanku memburu Seharusnya adalah Karena fenomena kembali ke sumbernya Kata gadis kecil itu Dia tiba-tiba angkat bicara Kembali ke fenomena sumbernya Semua orang pun melihat ke atas Gadis kecil itu mengangguk Xiao Xiao kembali berkata Jika Xiao Xiao ini tidak salah Asal usul saudara perempuanku seharusnya telah diserang oleh semacam kekuatan jahat Yang menyebabkan asal usulnya rusak parah Dan asal usulnya memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan nafas dunia bawah Kekuatan ini awalnya tidak aktif Namun karena dia memasuki dunia bawah Maka kekuatan yang tidak aktif ini sumber aslinya pelan-pelan terbangun Karena kekuatan yang terbangun hanya dangkal Jadi alih-alih mampu menekan impasi kekuatan jahat Itu malah memperburuk lukanya Mendengar itu semua orang mengerutkan Kening apakah itu logikanya? Membangkitkan kekuatan dalam tubuh Tetapi itu akan memperburuk lukanya Yah begitu Pada saat ini seorang remaja di sebelah goa tiba-tiba berkata Us, semua mata langsung tertuju kepadanya satu demi satu Hamu, apa yang kamu mengerti? Kata goa dia tidak bisa menandir untuk tidak menoleh dan bertanya Kultipator itu buru-buru berkata Apakah fenomena kembali ke sumber yang dikatakan Xiao Xiao Sama seperti ketika kita berada di alam liar dan ingin mengeluarkan residu jiwa Karena alam liar berbahaya Kita harus menemukan tempat yang aman untuk melepaskannya Tidak apa-apa jika kita tidak memiliki ide ini Namun dengan pemikiran ini Ketika Anda terburu-buru kembali Maka Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menahan kecemasan pada awalnya Namun, semakin cemas Anda ketika Anda mencapai tujuan Terutama ketika Anda berada di gerbang tujuan Anda tidak akan dapat menahannya sama sekali Dan Anda tidak akan dapat menunggu sampai waktunya tiba Jika Anda menyelesaikannya Maka Anda akan menyeret tubuh Anda dan jiwa Anda Kamu diam Seketika keheningan terjadi di lapangan Espresi semua orang tumpul dan tercengang Mengeluarkan ampas jiwa Metapora macam apa ini? Boom! Goa seketika menampar kepala kultipator muda itu Dia berkata dengan wajah jelek Jika Anda tidak tahu bagaimana membandingkan Maka jangan membandingkan Aku akan membuatmu Tidak akan bisa lagi berbicara omong kosong Setelah mengatakan itu Dia buru-buru menoleh untuk melihat Kinchen Kakak senior Goa tidak mengerti apa-apa Jadi jangan marah kepadanya Kinchen melambaikan tangannya Kinchen juga tahu bahwa kultipator itu hanya berbicara tanpa sengaja Jadi dia berbalik untuk melihat Kaisar Agung Yeoming Fenomena kembali ke sumber Apakah itu mungkin? Pada saat ini Kaisar Yomi mengangguk Tetapi Anggukannya saatlah serius Chen Shishi memiliki sumber permaisuri Mingyue di tubuhnya Dan sumber ini telah disembunyikan sebelumnya Jadi tidak ada petunjuk yang masih bisa ditekan Tapi pada saat itu Untuk melawan kekuatan jurang Asal-usul permaisuri Mingyue pecah Dan meskipun Chen Shishi diselamatkan Namun itu juga membangkitkan Asal-usul permaisuri Mingyue Karena ini dunia bawah Dunianya permaisuri Mingyue Jadi kebangkitan sumber asli permaisuri Mingyue Justru itu akan memperparah lukanya Mendengar itu Kinchen buru-buru bertanya lagi Apakah ada solusi? Ada Kita harus segera kembali Ke Yongji Nihai Sesegera mungkin Itu merupakan tempat asal permaisuri Mingyue Begitu kamu masuk ke sana Sumber hasil permaisuri Mingyue di tubuh Chen Shishi Akan sepenuhnya terbangun Dan itu akan dikembalikan ke puncaknya Di bawah kekuatan Yongji Nihai Pada saat itu Bukan saja asal-usul permaisuri Mingyue Tidak akan membahayakannya Tetapi itu juga akan menyehatkan tubuhnya Dan menekan kekuatan jurang Dalam satu gerakan Kata Kaisar Agung Yeoming Lalu Senior Yeoming Berapa banyak waktu yang dimiliki Chen Shishi Ketika aku berada di wilayah 13 bintang selatan Aku menemukan bahwa dia akan baik-baik saja dalam waktu 10 tahun Tetapi sekarang tampaknya hanya tersisa paling lama Waktu 1 tahun Kata Kaisar Agung Yeoming Dia menjelaskan menghala nafas bahwa Chen Shishi hanya memiliki waktu 1 tahun lagi Apa 1 tahun? Hati Kinchen Langsung mencelos 1 tahun itu terlalu singkat Selain itu Kinchen masih berada di daerah telarang laut mati Dan dia akan mendapat banyak masalah Jika ingin pergi dari sini Aku mengerti Kata Kinchen Dia tiba-tiba mengangguk dengan tegas Chen Kamu Chen Shishi melangkah maju Dan tidak bisa menandiri Untuk tidak memegang tahan Kinchen Tidak apa-apa sayangku Kata Kinchen Dia menatap Chen Shishi dan terium tipis Jangan khawatir Aku tahu apa yang harus kulakukan Yukiansu Jaga diri Anda baik-baik Chen Shishi jagalah dia Yukiansu dan yang lainnya pun melangkah maju Mereka mengangguk dan meraih tangan Chen Shishi Chen Shishi ayo pergi Chen Sau masih banyak yang harus dia lakukan Chen Shishi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Beberapa sosok terbang Dan mereka terbang menuju ke pohon iblis 10 ribu alam Dalam sekejap Master Tianin dan yang lainnya juga memberi hormat dan segera pergi bersama Gowa Nah Kinchen Kaisar ini akan terus tertidur Daerah terlarang laut mati ini sangat istimewa jika terjadi sesuatu Kamu bisa membangunkanku saat itu Tapi kata Kaisar Yuming dia menghilang nafas setelah mengalami kejadian sebelumnya Jiwanya yang tersisa menjadi semakin suram saat ini Tetapi dirinya juga tahu bahwa masalahnya sangat kritis dan dia Akan mati jika dirinya tidak keluar Baiklah senior agung Yuming Pergilah kata Kinchen Dia juga mengangguk Seketika Kaisar Yuming menghilang dalam aliran cahaya Kakak senior Kata gadis kecil Xiao Xiao Dia menatap Kinchen dan berkata dengan tegas Jangan khawatir adik perempuan tadi Dia akan baik-baik saja Kata Xiao Xiao Mendengar itu Kinchen tersenyum dan membelai rambut Xiao 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 terima kasih untuk kali ini Kata Kinchen Tidak apa-apa Kakak inilah yang harusnya dilakukan oleh Xiao Xiao Jika kakak membutuhkan sesuatu Tanyakan saja kepada Xiao Xiao Dan Xiao Xiao akan melakukan yang terbaik Untuk melakukannya untuk kakak Kata gadis kecil Xiao Xiao Dia berkata dengan tegas Sebelum kemudian berbalik dan pergi Pada saat ini hanya Kinchen yang berdiri sendirian Di depan jantung ruang angkasa Kinchen diam-diam mengamati jantung ruang angkasa di depannya Jantung ruang angkasa di depannya itu adalah 361 derajat Dan kekuatan aturan yang menakjubkan Mengalir dari setiap sudutnya Kinchen memandang jantung ruang angkasa Seolah-olah melihat harta karun tertinggi Benda ini pasti ada hubungannya dengan area telarang laut mati Jika aku bisa memahami sepenuhnya aturan spasial di dalamnya Mungkin akan saat membantu bagiku untuk meninggalkan area telarang laut mati Kata Kinchen dia berpikir Setelah menyadari inti ruang sebelumnya Kinchen sebenarnya sedikit lebih yakin Untuk meninggalkan area telarang laut mati Mari kita rasakan transformasinya terlebih dahulu Kata Kinchen Dengan sekejap sosok Kinchen Kinchen tiba-tiba menghilang ke dunia kacau Dan muncul di ruang kosong di luar lagi Ruang kosong di depan Kinchen tidak memiliki inti ruang Dan bila angin ruang yang tak terhitung jumlahnya juga telah menghilang Hanya ada sepotong kehampaan di sini Kinchen mengepalkan tinjunya Dan kekuatan yang kuat mengguncang kehampaan Kekuatan ruang ini Kata Kinchen dia merasakan kekuatan ruang di telapak tangannya Dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut Meskipun apa yang Kinchen sadari sebelumnya Hanya sepersepuluh dari aturan jantung ruang Tapi Napas ruang yang terpancar darinya saat ini Jauh lebih kuat daripada datang ke kehampaan ini Sebelumnya itu benar-benar lebih kuat daripada beberapa kali Baiklah cobalah Hancurkan Kinchen melambaikan tangan kanannya dengan santai Membentuk bentuk cakar Dengan keras kehampan di depannya langsung terkoyak Ini Mata Kinchen pun membelalak Ini Ini benar-benar mengerikan Kata Kinchen Dia merasakan kekuatan ruang yang kuat dan agung Kinchen memiliki banyak kultipasi sebelumnya Dan mungkin mengandalkan niat membunuh laut mati Dan juga kekuatan aturan dunia untuk berevolusi Hanya dengan menggunakan kekuatan fenomena tak terhitung yang menakutkan dan penampilan ilahi Maka dia dapat menghadapi ahli transcendensi rangkap tiga Tapi sekarang Kinchen merasa bahwa kekuatan ruang di bawah kendalinya Ini pasti telah melampaui transcendensi rangkap tiga yang umum Setidaknya jauh lebih kuat daripada Raja Hantu Shen Ming yang pernah dilihat Kinchen sebelumnya Sepuluh kali atau bahkan setidaknya sepuluh kali kekuatan serangan dari Raja Hantu Shen Ming Mata Kinchen menunjukkan kegembiraan Seberapa akurat induksi yang kuat Maka Kinchen dapat yang jelas menentukan bahwa Tingkat kekuatan ruangnya saat ini itu adalah sepuluh kali lipat daripada Raja Hantu Shen Ming Tidak lebih dan tidak kurang Anda harus tahu bahwa meskipun Raja Hantu Shen Ming bukanlah eksistensi teratas dalam transcendensi tingkat tiga Namun itu sama sekali bukan transcendensi tingkat tiga biasa Di antara banyak ahli teratas transcendensi tingkat tiga itu harus diberi peringkat di peringkat tengah Dibandingkan dengan transcendensi tahap akhir tingkat tiga seperti Dewa Kematian Raja Hantu Shen Ming lebih lemah Tapi bahkan transcendensi tahap akhir tingkat tiga seperti Dewa Kematian Kekuatan normal tatanan abadinya hanya dua atau bahkan tiga kali lipat Lebih kuat daripada Raja Hantu Shen Ming Dan kekuatan ruang yang Kincen tunjukkan sekarang itu adalah sepuluh kali lipat dari kekuatan Raja Hantu Shen Ming Artinya dibandingkan dengan Dewa Kematian Tingkat serangan Kincen saat ini telah setara dengan sekitar transcendensi tingkat tiga seperti Dewa Kematian Itu benar-benar angka yang cukup mengejutkan Dengan ini tingkat tiga tahap akhir transcendensi seperti Dewa Kematian Tidak akan menjadi lawanku pergi ke niat membunuh laut mati dan juga domain dunia labirin ruang milikku Jika aku benar-benar ingin bertarung dengan Dewa Kematian Maka Dewa Kematian tidak akan pernah menjadi lawanku Kata Kincen dia bersemangat Meskipun Kincen telah menerobos kerana transcendensi tingkat dua sebelumnya Namun Kincen masih tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Banyak Master Jonah terlarang transcendensi tingkat tiga di tanah terlarang laut mati Namun sekarang Itu benar ini adalah jantung ruang angkasa Dan ini adalah retakarun tingkat atas yang melampaui tingkat kaisar Bahkan pemahaman sepersepuluh ribu itu jauh melampaui transcendensi tingkat tiga umum Biarkan aku mencoba teleportasi ruang angkasa lagi Kata Kincen Setelah merasakan peningkatan sepuluh kali lipat dalam kekuatan aturan dan ketertiban Kincen mulai berteleportasi lagi Wuss Kincen meleleh ke dalam kehampaan Dan kemudian muncul puluhan ribu kilometer jauhnya Bahkan tanpa mengeluarkan suara Wuss Kincen terus menerus muncul di mana-mana dalam kehampaan Kincen melakukan teleportasi sepenuhnya Sangat bagus Gerakan spasialku tidak menyebabkan sedikitpun perubahan dalam peluktuasi spasial Kata Kincen Begitu Kincen berhenti Dia tidak bisa menahan rasa gembira dan hatinya sangatlah gembira Ketika Kincen terbang di ruang hampa ini sebelumnya Itu selalu menyebabkan beberapa perubahan di ruang angkasa Karena pada penerbangan sebelumnya Sosoknya bergerak melalui kehampaan secara tiba-tiba Namun sekarang Setelah menyadari aturan ruang pada jantung ruang angkasa Teleportasi Kincen hampir terintegrasi dengan sempurna ke dalam ruang angkasa Tubuh fisik Kincen hampir terintegrasi sempurna dengan ruang ini Dan setiap gerakan tidak akan menyebabkan peluktuasi ruang angkasa Itu benar-benar seperti teleportasi Dengan cepat dan dengan cara ini Dalam pertempuran di masa depan Kincen dapat dan mudah muncul di samping orang kuat manapun Tanpa diketahui oleh pihak lain Dan ini adalah metode serangan teratas Dimanapun berada orang yang menguasai aturan ruang itu adalah pembunuh bayaran papan atas Dengan kendaliku sekarang atas aturan ruang Jika dia ingin membunuh seseorang transendensi tingkat 3 Bagaimana seseorang bisa mencegahku? Kata Kincen dia sangat bersemangat Jika seperti serangan sebelumnya terhadap Raja Hantu Shen Ming Kincen tidak perlu membuat terlalu banyak persiapan sama sekali Dan Kincen mungkin dapat mengetahuinya jika dia menyelinap di belakang Raja Hantu Shen Ming Kalau begitu, coba domain ruangku lagi Kata Kincen ada kilatan harapan di mata Kincen Domain itu adalah metode paling kuat bagi ahli kuat di ranah transenden Siapapun yang memiliki domain terkuat berarti akan memiliki inisiatif terbesar Jadi ini juga yang paling dihargai oleh Kincen Ketika Kincen menguasai labirin ruang dengan melipat ruang di luar area rahasia Kincen tahu bahwa dia memiliki metode domain lain Tetapi labirin ruang pada saat itu hanya dapat dianggap sebagai metode tambahan saja Tapi sekarang setelah menyadari inti ruang Kincen tahu betul bahwa labirin ruangnya pasti akan mengalami transformasi yang mencengangkan Hanya saja aku tidak tahu seberapa kuat itu Mari kita coba, kata Kincen Dia langsung mengaktifkan aturan ruang baru di tubuhnya Boom! Dalam sekejap dengan Kincen sebagai intinya Segala sesuatu di ruang dengan diameter 10.000 km Seketika tercermin dalam pikiran Kincen Kontrol dan keakraban yang tak tertandingi dengan ruang di sekitarnya benar-benar luar biasa Ini adalah medan ruang yang ditingkatkan Tetapi ini bukanlah metode ruang terkuat Kincen Labirin ruang, kata Kincen matanya menjadi dingin Dalam sekejap kekosongan di sekitarnya terbagi menjadi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya Yang masing-masing setara dengan domain ruang independen Yang mengendalikan satu orang Selain itu, aturan ruang di setiap domain ruangnya sama sekali berbeda Itu mewakili arah ruang yang berbeda Boom! Saya melihat berbagai macam serangan muncul di domain ruang terlipat ini Termasuk bila ruang niat membunuh laut mati, aura hantu gelap, dan niat pedang yang luas Semua sihir hancur ini adalah domain ruang baru ku Kata Kincen suaranya serak Matanya penuh kengebiraan Di saat Kincen menggunakan labirin ruang Kincen tahu bahwa medan domain ruang yang baru dibentuknya beberapa kali lebih kuat daripada medan domain ruang sebelumnya Labirin ruangnya tidak hanya membagi ruang menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya Tetapi juga dapat terus-menerus menumpuk lapisan domain seperti boneka bersarang Aku adalah ruang, ruang untukku Kata Kincen dia bersemangat, senyum terbentuk di sudut mulutnya Dengan cara ruang ini Kincen lebih percaya diri untuk meninggalkan area telarang laut mati Tepat ketika Kincen menantikannya dengan gembira Tiba-tiba luar ada ledakan Gelombang samar datang dari luar kehampaan yang menyebabkan Kincen merutkan kening Ini, seseorang sedang menyeberang ke dunia ini di ruang di bawah kolam raja hantu Apakah itu leluhur seribu tulang? Atau apakah ada yang lain? Kata Kincen matanya langsung berubah dingin Kincen lalu melirik dengan acuh-tacuh keluar ruang kosong Tempat napas itu terus-menerus lewat dan ada banyak rasa dingin di hatinya Tetapi Kincen tidak lagi gugup Bahkan ketika dia sebelumnya telah menerobos ke tahap air transiden tingkat 2 Dan kekuatannya sebanding dengan transiden tingkat 3 Kincen masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya Jadi Kincen membawa seribu tulang dan segera bersembunyi ke istana raja hantu Karena saat itu meskipun dia tidak lemah Namun Kincen hanya bisa dianggap hebat dalam tingkat transiden tingkat 3 Mungkin tidak masalah untuk menghadapi satu ahli transiden tingkat 3 Tetapi begitu dia menghadapi dua atau lebih ahli transiden tingkat 3 Kincen pasti akan dikalahkan Dan akan berakhir dengan melirikan diri Namun sekarang setelah menyadari inti ruang Kincen tidak lagi peduli dengan hal-hal ini Dapat dikatakan bahwa Kincen tidak takut kepada ahli teratas transiden tingkat 3 manapun Bahkan jika Kincen dikepung oleh banyak ahli transiden Bahkan jika dia bukan lawannya Kincen akan berani memastikan bahwa dirinya dapat pergi dengan aman Aturan ruang itu adalah salah satu aturan tertinggi di alam semesta Bahkan di dunia bawah Setelah menguasai aturan ruang tingkat atas seperti itu Kincen dapat yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan Dalam keadaan normal akan sangat sulit bagi ahli kuat di alam tatanan Abadi transiden untuk bisa mengancamnya